Menurut al-kisah dari beberapa orang, setelah banjir besar di pulau seram, melalui lubang berbentuk parut buaya atau kasuari, seorang laki-laki muda alifuru akan dibawa oleh mawen dan masalu ke rumah kakiha atau rumah nitu. Sesuatu yang sangat terbatas dalam ritus alifuru hitam ini. Menurut beberapa orang, setelah banjir besar di Nusa Ina, ada tiga orang bersaudara, adik kakak, mereka berpisah satu sama lain di dunia di Nusa. Yang tertua menetap di bagian barat daratan yang kering setelah air bahagia itu dan keturunannya disebut Oili Siwa. Saudara yang kedua pergi ke daratan di bagian timur dan dari sanalah mereka disebut Oili Limah. Sedangkan adik yang bungsu menghilang di antara pulau-pulau di selatan. Sehingga mereka dinamakan Oli Yasa atau Oli Yate. Ini tentang sesuatu yang sangat unik, yakni persaudaraan rahasia. Perkumpulan ini ditandai dengan praktik inisiasi, peralatan rahasia, pengasingan ritual, dan ritual pengayuan. Seorang anak akan didorong masuk melalui lubang berbentuk paru buaya atau kasuari oleh mawe dan dibantu oleh masalu ke rumah kakihang atau rumah nitu. Dan seperti yang mereka katakan, setan besar akan memakan mereka. Persekutuan rahasia yang nantinya kita sebut kakihang merupakan sesuatu yang terbatas dalam ritus hitam Alifuru. Terhadap seorang anak laki untuk menjadi Asunia Jami, anjing kecil dari Litu Elaki, roh yang dipercaya sebagai leluhur tertinggi. Rumah kakihang dibangun dengan sembilan tiang tiga kakihang melingkar. Dari semua ini, bagian tengah ujung atap pelana depan sangat sakrar atau disebut tiang pemali. Ketika rumah kakihang baru akan didirikan, para pendeta menari sembilan kali, mengelilingi pohon tempat pembuatan tiang keramat itu, meniup tahuri sambil menari. Ketika anak-anak sudah ada dalam rumah kakihang, mereka duduk di situ dalam kegelapan. Karena tidak pernah ada lebih dari satu orang di dalam rumah pada satu waktu. Mereka mendengar berbagai macam suara aneh melalui bambu bicara yang terpasang. Dan terkadang mendengarkan denting parah. Setelah itu mereka ditatu dalam bentuk salib hitam di dada mereka. Sebagai simbol mereka telah menjadi anggota dengan bulu kasuari sebagai pertandanya. Di sini, mereka tinggal selama beberapa hari sambil menerima makanan dari Maweng. Akses terhadap cahaya ditutup sepenuhnya. Tidak seorang pun boleh mendekati rumah itu. Apalagi memasukinya. Kecuali para anggota institusi kakihang, yakni Nili Ela. Hal yang paling khusus adalah peran seorang Maweng dan dibantu oleh seorang Masalo. Inisiasi anggota kakihang dilakukan pada interval beberapa tahun. Setiap kali ada sekelompok anak laki-laki yang cukup besar mencapai usia remaja, seorang dukun senior berstatus paling tinggi mirip seperti pendeta atau disebut Maweng, memutuskan kapan tepatnya ritual itu akan berlangsung. Bagi patasiwa hitam, seorang pendeta atau Maweng adalah otoritas tertinggi dalam kultus ini. Maweng bukan saja sebagai penjaga rumah kakihang atau tutuya dalam pelayanan kultus, namun Maweng juga mempunyai tugas suci yakni sebagai penyambung komunikasi dari Niki Laki kepada anak laki-laki maupun kepada ibu dari anak tersebut. Bagi patasiwa hitam, untuk dapat sampai ke dunia setelah kematian, memiliki beberapa level khusus. Yakni jika Anda telah menjadi Nili Ela, Kapitan Kakehang, dan Maweng. Hal yang terpenting adalah persekutuan rasa ini tidak terlepas dari kepercayaan akan sosok yang dikenal dengan sebutan Nitu Elaki, di mana Elaki merupakan arwah tertinggi dan Nitu adalah arwah dari orang mati yang akan menuju ke langit dunia setelah mati. Nitu dipercaya sebagai arwah atau roh dari lelur paling awal yang tidak mati tetap menghilang dari bumi. Nitu di rumah kakihang adalah arwah orang mati yang menunggu keberangkatan mereka ke alam bakar. Dan dalam beberapa kasus, dianggap menyerupai seekor kasuari, kuaya besar, ataupun seekor ular raksasa. Sebab dalam kepercayaannya, bahwa jiwa-jiwa para patisiwa dibedahkan oleh Tato setelah menerima inisiasi kakehang. Sebab mereka telah tinggal beberapa waktu di rumah Nitu, arwah orang mati, tetapi akhirnya menuju ke dunia setelah mati di langit. Semua jiwa lainnya, jiwa-jiwa orang biasa, pergi ke pegunungan saat kematian dan bukan ke rumah kakehang atau tituhin. Karena itu, tampaklah bahwa kejuang bangsawanan para pendeta menuju ke alam bakar di langit adalah patisiwa itu, anggota kakehang. Sedangkan orang-orang biasa yang menuju ke gunung adalah pata lima. Ketika semua sudah siap, anak laki-laki itu akan memasuki rumah tutupnya. Di tengah-tengah suara berisik yang menakutkan semua orang yang mendengarkan. Mereka harus tetap sepanjang waktu dalam posisi jongkok untuk menghormati jiwa para lelaki. Para pendeta kemudian berbicara kepada mereka melalui pipa bambu untuk mewakili suara Nitu Elake. Memperingatkan mereka untuk menunjukkan kepatuhan tanpa syarat kepada anggota yang diinisiasi. Dan meyakinkan mereka akan kebutuhan untuk tetap menjaga kerasian kultus tersebut. Para kandidat tetap di dalam rumah kakehang selama sembilan hari. Menisi waktu mereka dengan memainkan trompet atau tahuri yang tersimpan di dalam sana. Setiap hari, mereka dimandikan dan kepala serta tubuh mereka diurapi dengan minyak dan kurkema atau kunyit. Dalam proses inisiasi, dilarang ada terang sebab mereka duduk di situ dalam kegelapan karena tidak pernah ada lebih dari satu orang di dalam rumah pada satu waktu. Selanjutnya, mereka tidak diperbolehkan untuk menabur garam dan membakar api. Terima kasih telah menonton! 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 untuk untuk anak laki-laki yang memenggal kepala bukan ternyata kakehang adalah kepercayaan pada zaman dahulu yang dianud oleh suku Alifuru dan disini di negeri Nuniale ini merupakan disini Ketua Inaama Batang Air Sapa Lewa mengkaji warisan hitam pemujanan Alifuru ini kita tidak terlepas dari beberapa teori yang pertama teori menurut J.B. Defendak Defendak meneliti persekutuan ini tidak terlepas dari adanya kepemilikan hak seseorang laki-laki Alifuru untuk kepentingan politik lokal dalam lembaga adat besar yakni Wele Telu Batai menurutnya kakehang adalah persedaran rahasia dimana laki-laki yang telah diinisiasi ke dalam komunitas kakehang ditandai dengan jenis tatu khusus dalam bentuk salib hitam di dada mereka karena tatu tersebut kaum kakehang sering disebut patasiwa hitam sebagai pembeda dari patasiwa dan pata lima semua yang diinisiasi ke dalam kakehang memberi hak untuk menghabiri pertemuan sendiri di gabatang air yang sering diadakan pada waktu tertentu yang terjadi dekat memuara salah satu dari tiga sungai besar yaitu Sapa lewat ifi dan talah Bebimin tertinggi dari seseorang lirukan rakyat ini disebut ina'amah yang diartikan dalam bahasa Melayu sebagai ibu dan ayah atau kepala seseorang lirukan Sebab kakehan dan nilai elah memiliki keterkaitan, jika nilai elah adalah organisasi agama, maka kakehan adalah aturan kepercayaan kepada kakehan, maka jika seseorang telah mengikuti inisiasi kakehan, maka dia telah menjadi bagian dari nilai elah, dimana akan terlibat dalam dewan yang lebih besar lagi yakni wele telubatai, hal ini akan diulas pada rekastori selanjutnya, dimana mereka para kakehan akan terlibat dalam suatu proses pertemuan rahasia yang disimbulkan dalam dua pohon besar, yakni ujung bendera dan pohon bendera, dimana rahasia sengketa yang berakhir. Teori yang kedua teori menurut Dekon, berdasarkan antropolog Aceh Haddon dalam tulisan obiturnya untuk mengenang wafatnya Abe Dekon, yang dimuat dalam jurnal yang mengatakan bahwa Dekon menghubungkan kakehan dengan masyarakat atau perkumpulan rahasia Melanesia, dan berhipotesis bahwa budaya kakehan adalah budaya yang diperkenalkan oleh imigran Melanesia. Dekon berdasarkan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Taurian bahwa kakehan mirip tipe pemujaan balung orang-orang berbahasa Melanesia di wilayah Papua New Guinea, dimana merepresentasi yang sangat dramatis dari kematian dan kebangkitan orang baru adalah ciri utama dari sebuah pemujaan. Kemakaian topeng dan penggunaan terumpet atau Tauri sakral dikaitan dengan pemujaan pemujaan, dimana monster pemakan atau tipe balung memainkan peran penting, sehingga dia mengendong kakehan sempat masyarakat misterius yang terkait dengan pemujaan matahari. Duria di langit yang dikunjungi setelah kematian dan mungkin berkaitan dengan pemujaan batu, sebab adanya elemen penting seperti pemujaan matahari dan mungkin juga bulan, api suci, ular, adalah totem dalam rumah-rumah sakral perayaan keagaman nasyarakat. Dekon melihatnya pada komunitas di wilayah Moratala, yakni Nunea. Lebih rinci lagi, Dekon menganggap kakehan lebih kepada pemujaan batu, yang terkait dengan rumah manusia atau bayi lew di Seram Barat sebagai salah satu ciri kultus yang menyeruti aspek tertentu dari kakehan. Salah satunya adalah penggunaan batu pamali di samping atau pada rumah bayi lew dengan adanya indikasi bahwa hal tersebut menunjukkan hubungan dengan pemujaan leluhur atau pemujaan orang mati yang sering dilakukan oleh orang-orang berbahasa Melanesia. Dengan cara ini, kakehan menunjukkan bahwa aturan adalah syarat utama seseorang dapat diterima oleh kelompok tertentu. Kakehan bukan suatu aturan untuk melakukan kegiatan pengayuan, melainkan aturan khusus untuk diterima di dalam plan atau dewan yang lebih besar dalam kelembagaan Alifuru. Kakehan adalah aturan agama adat, tradisi agama Alifuru yang menunjukkan bahwa seorang manusia laki-laki harus melalui cobaan yang menyerikan untuk dilahirkan kembali ke dalam komunitas. Yang lain yakni terlahir sebagai laki-laki dewas Alifuru untuk persyaratan masuk menjadi salah satu dari bagian tiga kelompok golongan besar Alifuru yakni para pejuang, para bangsawan, dan kaum pendeta. Kita boleh-boleh saja setuju pada pendapat Taurang dalam depon ataupun cerita lokal mengenai kakehan ataupun mungkin lebih setuju kepada Dai Fendak. Namun minimal, informasi ini dapat membuat kita tertarik dan menginal jauh setelah tentara Alifuru. Sekian dulu penjelasannya, semoga menambah wawasan kita tentang kesejarahan Maluku. Jika ada yang masih kurang dalam penjelasannya, mohon tinggalkan jejak Anda di komentar supaya semakin memperkaya kesejarahannya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang. Dan akhir kata, jangan lupa like, share, serta subscribe. Selamat beristirahat dan salam hormat. Tafriya. Selamat beristirahat dan salam hormat.